Kesehatan Gunung Kidul memastikan hanya ada satu korban yang meninggal dari kasus antraks di pendukuhan jati. Terkait perbedaan data, hasil penelusuran Dinas Kesehatan menyebut jika dua warga pendukuhan jati yang meninggal pada Mei lalu tidak uji sampel di laboratorium, meski juga dibawa ke rumah sakit. Sebab saat itu belum ditemukan kasus antraks di wilayah tersebut. Sehingga Dinas Kesehatan Gunung Kidul tidak berani memastikan jika keduanya turut terjangkit antraks. Namun demikian dari aparat desa dan keterangan keluarga keduanya turut mengonsumsi daging sapi di daerah dusun jati. Jadi positif itu satu karena dari rumah sakit memang hanya satu yang menyatakan antraks. Ada data yang berbeda. Sebenarnya kami telusur ya setelah itu, itu kejadiannya di bulan Mei justru. Waktu itu kan belum ada cerita tentang antraks. Jadi pasien ini dibawa ke rumah sakit itu tidak diambil sampel untuk pemeriksaan antraksnya. Jadi kita tidak bisa memastikan. Tetapi dari anamnese, dari kita tanyakan kepada keluarga apakah yang meninggal ini juga ikut mengkonsumsi. Ternyata memang mengkonsumsi. Tapi konfirmasi pemeriksaan labnya itu tidak dilakukan karena sebelumnya memang belum tahu kalau ada antraks. Sementara itu seorang warga yang positif antraks masih dirawat di RSUD Wono Sari. Total ada 87 orang positif antraks di pendukuhan jati kudung kidul. Rencananya hari ini. Dinas Kesehatan akan kembali mengambil sampel darah untuk memastikan penyebaran antraks tidak meluas.